Intro Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV dan para jamaah sekalian Kita kembali lagi ya di Taman Kalbu Masih bertemakan menjaga titipan Allah dengan baik Dan tentunya masih dengan narasumber kita Ustajah Sidah Bahmid ya Baik, seperti janji saya masih tersisa satu segmen terakhir ini ya Saya memberikan kesempatan untuk satu orang penanya saja Siapakah yang mau bertanya? Silahkan Bu, yang paling belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya bernama Lili Murni Saya ingin mengajukan pertanyaan Ustajah Anak ini kan amanat adik Allah Bagaimana anak ini supaya kita dalam penjagaan kita? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pertanyaan yang bagus nih Bu Dari Ibu Lili ini ya kan Anak ini kan amanah Bagaimana caranya supaya anak itu bisa menghormati Apalagi kan modernisasi kan cukup pesat saat ini Silahkan dijawab Bu Baik Anak itu amanah Tapi tidak semua anak itu dia baik Ada anak yang membuat orang tuanya bisa terjerumus Masuk ke dalam siksa api neraka Ibu-ibu jamah sekalian Pemeriksa yang ada di rumah Coba kita ingat kembali perjalanan Nabi Zakaria Masya Allah Perjalanan Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Tetapi kelebihan ilmunya ini dia masih tetap merasa kurang Satu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Aku ingin mencukupi ya Allah Bermunajat kepada Allah pada tengah malam Semua ditidurkan Allah Nabi Musa bangkit Lalu kemudian berdialog dengan Allah Mendekatkan diri dengan Allah Dia bermohon Ya Allah, Ya Rabb Bagaimana agar supaya saya ini bisa mencukupi apa yang saya inginkan Dan agar setiap kalimat yang keluar ini bisa dipahami oleh orang lain Tolong beri aku petunjuk Nabi Musa begitu dia kaget Dia mendapat isyarat Pergilah engkau bertemu dengan seseorang yang ada di pelataran sungai di sana Berjalan Dia jauhnya luar biasa Tapi tidak pernah mengeluh bu Tidak pernah mengeluh Jamasi kalian apa yang terjadi Singkat cerita ketika ketemu Oh mungkin ini yang dimaksud oleh Allah Ternyata Begitu ketemu Bertemu dengan seseorang Dia adalah Nabi Khaydir alaihissalam Apa yang terjadi Ketika dia berdialog Engkau kah Yang dimaksud oleh Allah dalam mimpiku Aku ingin berguru denganmu Yang dia lihat dalam kepribadian Nabi Khaydir Hanya sebuah kesederhanaan Dilihat sama seperti orang tidak berilmu Dilihat sama seperti bukan utusan Allah Tidak ada punya kelebihan Sempat dia cemburu Sempat dia punya Apa namanya Ada seujannya Dia berperasangka buruk kepada orang yang dia temukan Apakah ini harus saya berguru Nah ini kelemahan kita manusia Terkadang kita melihat orang lain Mungkin dari sisi pakaiannya Menurut kita Oh orang ini pengemis Oh jangan dulu Oh orang ini orang miskin Subhanallah Oh orang ini orang tak punya apa-apa Padahal Kekurangan kita Semua ada pada pribadi orang yang menilai Yang kita nilai itu sangat kurang di mata kita Masya Allah Jemaah sekalian Lalu kemudian Nabi Musa AS Mohon maaf Nabi Musa AS Bertanya kepada Nabi Khaydir Bolehkah saya ikut denganmu? Boleh Tapi ada syaratnya Setiap yang saya lakukan Jangan pernah bertanya Kenapa saya lakukan itu Kata Nabi Musa oke Baik Saya tidak akan bertanya Perjalanan yang pertama Ini Bu Lili ya Anak ini bagaimana? Ini anak amanah Nah Perjalanan yang pertama Nabi Musa AS Bersama Nabi Khaydir Mau menyebrang sungai Tetapi tidak bisa ke sana Terkecuali harus pakai perahu Ditumpanginya perahu Ada satu orang punya perahu Nelayan Mereka menyebrang sampai di sebelah Belum sampai di pelabuhan Ibu-ibu Nabi Musa AS Ambil kampak Orang ternate bilang Ambil tamako Dia hancurkan itu perahu Dia bikin cacat itu perahu Nabi Khaydir bikin cacat perahunya Orang yang mereka tumpang Masya Allah Nabi Musa serentak bertanya Hei Kenapa engkau lakukan ini? Bukankah dia tidak punya salah apa-apa? Dia sudah menyelamatkan kita Dari sungai sebelah Sampai di sungai sebelah Apa kata Nabi Khaydir? Bukankah saya sudah katakan Agar engkau tidak bertanya Nah Hikmah pertama Ternyata manusia itu Kadang tidak menepati janji Padahal Al-Wadudain Janji adalah sebuah hutang Perjalanan berikutnya Di pertengah perjalanan Dia menemukan seorang anak kecil Nah ini yang saya bilang Bagaimana anak ini? Anak itu gantengnya luar biasa Dia adalah anak orang kaya Orang pejabat Orang tersohor Tetapi anak ini Diputer lehernya oleh Nabi Khaydir Sampai anak ini meninggal Masya Allah Nabi Musa berusaha untuk mencegah Jangan Kenapa engkau lakukan ini? Kasian Bukankah anak itu tidak berdosa? Dia tidak melakukan apa-apa Nabi Khaydir lagi-lagi berkata Bukankah kita sudah membuat perjanjian Bahwa engkau tidak akan bertanya? Masya Allah Perjalanan yang ketiga Sampailah pada akhirnya Mereka lapar Perut mereka berdua kerencongan Tidak ada bekal apa-apa bu Sampai di orang-orang yang menjualan Minta makan tidak dikasih Minta minum tidak dikasih Lalu kemudian mereka berdua berjalan pulang Nabi Musa ngomel marah-marah Kikir mereka Kita minta makan Mereka tidak kasih Pokoknya dia marah-marah Sampai pertengahan jalan Ada tembok yang miring Lalu kemudian Nabi Khaydir Memperbaiki tembok itu dengan baik Masih dalam kelompok suasana Masyarakat yang mereka minta makan dan minum Apa kata Nabi Musa? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Bukankah mereka tidak mau kasih kita makan? Mereka tidak kasih kita minum Tapi kenapa engkau perbaiki pagar ini? Biarkan saja pagar ini jadi roboh Akhirnya Nabi Khaydir AS mengatakan Wahai Musa Sepertinya engkau tidak menepati janji Sudah tiga kali Maka mungkin kita harus terpisah jalan ini Lalu kemudian Nabi Musa AS mengatakan Saya mohon maaf Mungkin luapan emosi saya Tolong berikan penjelasan kepada saya Nah akhirnya sampailah kita Kenapa Nabi Khaydir melakukan ini? Yang pertama bu Perahunya dirusak Karena Nabi Khaydir tahu Saya rusakkan perahunya ini Karena orang-orang yang tamak Orang-orang yang kaya itu Mau mengambil perahu orang-orang yang seperti ini Kalau saya bikin rusak Maka pasti di mata dia Raja yang lalim sana Dia lihat perahu ini sudah rusak Dia tidak akan ambil Maka tersambunglah kehidupan nelayan ini Masya Allah Yang kedua anak itu Kenapa dia bunuh? Saya malah membunuh anak ini Anak ini hidup orang tuanya kaya raya Orang tuanya itu luar biasa Lupa daratan Maka anak ini kalau satu ketika saya biarkan Dia akan lebih jahat daripada orang tuanya Maka lebih baik saya bunuh dia Daripada saya biarkan dia Satu ketika orang tuanya meninggal Maka semua harta orang tuanya ini Dia akan manfaatkan Dan bisa merendahkan orang lain Dan yang ketiga Tembok ini saya perbaiki Kamu tahu Di bawah tembok ini Ada hartanya anak-anak yatim piatu Kalau dia roboh Pasti akan ketahuan orang-orang Raja-raja yang lalim Tapi kalau dia berdiri tembok Tembok ini berdiri kokoh Maka mereka tidak akan pernah tahu Di bawah tembok ini Ada hartanya orang-orang Yang tak punya apa-apa Masya Allah Perjalanan kehidupan ini Allah boleh kasih apa yang kita minta Karena memang sudah janjinya Allah Minta padaku kata Allah Kita minta suami yang baik Kita minta kasih keturunan anak-anak yang soleh Yang soleha Kita minta harta benda Semua diberikan oleh Allah Walaupun itu selang waktunya Tidak bersamaan Tapi satu ketika Semua kecukupan itu ada Kita mulai lupa kepada Allah Termasuk anak Yang diberikan oleh Allah Kita lupa mendidiknya Itu adalah amanah Maka sesungguhnya Setiap amanah yang kita sia-siakan Balasannya adalah Neraka jahannam Apa itu neraka jahannam? Neraka jahannam adalah yang terbuat Daripada diciptakan oleh Allah Daripada batu dan manusia Manusia yang ingkar Janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bebat Mudah-mudahan Kita termasuk orang tua yang amanah Kita termasuk orang tua yang menjaga amanah Allah Kita termasuk orang tua yang mampu Mengajarkan kebaikan dan amal Soleh dan soleha Kepada anak-anak kita Dan kita termasuk orang tua yang tidak ciber bibir Selalu mengatakan hal-hal yang tidak bagus Kepada telinga anak-anak kita Memperlihatkan sesuatu yang jelek Kepada mata anak-anak kita Memperdengarkan kelimat-kelimat yang tidak bagus Kepada anak-anak kita Dan kita tidak termasuk memberikan selubung Pakaian yang jelek di hadapan mereka Walaupun pakaian kusut Tetapi iman mereka lebih baik Daripada pakaian indah Iman mereka itu tergontor Ada di mana-mana Maka ini sangat tidak bagus bagi orang tua Ini mungkin mudah-mudahan Bisa ada manfaat buat kita Amin Amin Baik ya luar biasa Memang kalau kita menginginkan sesuatu itu Perujukannya adalah meminta kepada Allah Apapun purpose persoalan itu Apapun masalah itu Allah hanya minta ya Seperti saya katakan awal itu Bahwa Anda harus sabar Dan perbaiki sholat Selanjutnya problem itu Saya yang selesaikan Itu janji Allah seperti itu Amin Baik Luar biasa Perjumpaan kita di sore hari ini Tapi waktu jualah yang membatasi kita ya Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Sida Bahmid Dari forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Terima kasih ya Tidak bosan-bosan ya untuk berbagi pengetahuan buat kita semua Baik Dan juga kepada ibu Ibu dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol ya Ini uni-uni ya Baik luar biasa ya Sehat selalu meskipun di masa pandemi ini ya Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah kita Dalam pertemuan Taman Kalbu ini bisa bermanfaat Untuk kita yang hadir di Majelis ini Dan juga bagi masyarakat yang menyaksikan melalui Tontonan Layar Kaca Agama Lama TV ya Saya mengucapkan banyak terima kasih Dan Pemirsa Agama Lama TV Saya akhiri perjumpaan kita di sore hari ini Dalam tayangan Taman Kalbu Menjaga titipan Allah dengan baik Dan ikuti terus program Taman Kalbu Setiap harinya jam 5 sore di Gamal Lama TV Saya Ahmad Tikal Bersama sejumlah kru yang bertugas Undur diri dari hadapan Anda Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah